Selamat sore, kini Anda sedang menyaksikan G20 update bersama saya, Sarah Ariyanti. Lalu kita akan melihat bagaimana situasi presidensi G20 di Nusa Dua, Bali saat ini. Kita sudah bergabung bersama korespondensi ANN Indonesia, Sufiani Tanjung di sana. Selamat sore, Sufi. Ini apa saja highlight atau rangkuman dari agenda penting yang dibahas KTT G20 di hari pertama ini? Ya, selamat sore, Sarah. Hari ini memang betul sekali hari pertama di mana KTT G20 digelar. Dan untuk hari ini sendiri terdapat sekitar 15 working session di mana membahas tema pertama yaitu Food and Energy, Security and Global Health Infrastructure. Hari ini terdapat sejumlah kesepakatan yang memang kembali menjadi pembahasan, kemudian juga menjadi sebuah kesepakatan yang cukup kuat. Karena ini terkait dengan sejumlah isu atau fokus utama dari presidensi G20 Indonesia di tahun 2022. Di mana kesepakatan pertama adalah pembahasan atau kesepakatan mengenai Pandemic Fund. Pandemic Fund sendiri merupakan hasil atau komunikai dari pertemuan Menteri Kesehatan dan juga Menteri Keuangan. Dalam Pandemic Fund sendiri sejauh ini sudah terkumpul sekitar 1,4 miliar dolar Amerika dana Pandemic Fund dari 24 donatur. Kemudian juga ada kesepakatan kedua yang menjadi topik pembahasan dalam pertemuan di hari pertama KTT G20 di hari ini. Yaitu adalah roadmap atau peta jalan transisi energi. Kedua poin ini menjadi bukti bahwa presidensi Indonesia di tahun 2022 ini yang disebut oleh banyak pihak sebagai tahun tersulit memegang presidensi G20. Dengan situasi geopolitik yang tengah memanas serta kondisi perekonomian global yang tengah terancam krisis atau resesi global sendiri. Bisa muncul dan menguat bahwa presidensi Indonesia bisa mencapai sejumlah kesepakatan. Dan tidak hanya berbicara mengenai kesepakatan yang sudah diraih dalam forum G20 saja. Namun juga ada forum B20 Investment yang juga berhasil mencapai kesepakatan investasi. Di mana kesepakatan investasi senilai Rp75 triliun ini merupakan keberhasilan Indonesia untuk menarik investasi, menarik investor dari perusahaan dari 11 negara. Tentu saja dengan adanya investasi yang masuk Indonesia ini berarti akan membuka peluang atau kesempatan kerja yang lebih banyak bagi warga Indonesia. Dan ini bisa berimplikasi pada perbaikan ekonomi Indonesia ke depannya. Dan salah hal yang menarik di hari ini adalah tidak hanya adanya 15 working session yang digelar dan sebentar lagi akan berakhir. Namun nantinya akan digelar gala dinner di mana Presiden Jokowi akan mengundang kepala negara anggota G20 untuk menikmati menu makan malam di GWK di Garuda Wisnu Kecana. Lokasi tersebut merupakan salah satu tujuan wisata yang berada di Bali. Namun karena akan disiapkan menjadi lokasi gala dinner pada hari ini maka lokasi wisata GWK ini sudah ditutup sejak hari Minggu 13 November lalu. Sejauh ini informasi yang kami peroleh arus lalu lintas menuju ke GWK sendiri sudah disterilkan. Dan hanya akan dikhususkan atau hanya bisa dilalui oleh para rombongan dari kepala negara dan juga di lokasi yang diundang untuk menikmati makan malam atau gala dinner yang akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia tengah nanti. Dan satu hal lagi terdapat sekitar 450 personil keamanan yang disiagakan untuk mengamankan acara gala dinner yang akan digelar beberapa jam ke depan. Sarah? Berarti memang hari pertama dari G20 di Nusa 2 Bali ini diakhiri oleh gala dinner di GWK nanti pada pukul 7.30 malam nanti ya. Baik terima kasih Sufiani Tanjung Korespondensi NN Indonesia yang melaporkan langsung dari Nusa 2 Bali.